Dengar-dengar dia mau jadi brand ambasador lagi loh pak Awas pak jantungan liatnya Nanti bapak tambah sewot Gimana tidak Peggy kan ketika terlepas dari persoalan ini Nama derajat dia benar-benar terangkat ya Hola netizen yang tercinta Seiring kasus Bina Cerebon yang masih belum terang Kasus ini berbuntut pada aduk pendapat antar praktisi hukum Seperti diantaranya adalah pengacara Rajma Nasution Dan pengacara Peggy Setiawan Tony RM Seperti diketahui Rajman berencana melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy Setiawan Di sidang pra-peradilan Sejak sebelum pra-peradilan Rajman memang sudah bersuara membela pihak kepolisian Di kasus Bina Cerebon Namun Rajman mengaku teguh pada prinsipnya Karena dia yakin ini untuk menegakkan kebenaran Terkait rencana melaporkan Hakim Tony RM Mempertanyakan korelasi Rajman di kasus Bina Cerebon ini Rajman Nasution pun menyendir Tony RM Dengan kata kampungan Dia mengatakan bahwa meski dia ditekan dari berbagai sudut Karena sikapnya di kasus ini Dia mengaku tetap pada pendiriannya Dia yakin untuk menegakkan kebenaran Tidak butuh banyak dukungan maupun pengakuan Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Oh ternyata Pak Rajman sama Bu Elsa ini Kalau lu yang sewot sih Kan itu udah menjadi tanggung jawab publik Untuk menjawab semua tuduhan terhadap dirinya Aneh kamu ini Kamu aja diundang dimana-mana orang gak Sewot orang gak sirik Biarin aja Lagian bukan si Peggy yang mau diundang Tapi stasiun televisinya yang mau undang dia Hidup kamu ini penuh dengan kedengkian Mending lu urus Rudiana tuh Kenapa sampai sekarang dia gak nongol-nongol Kenapa gak orang gak mau ngundang Atau dia yang gak mau datang Takut keceplosan kali ya Kalau diundang Beda dong sama Peggy Kalau Peggy ini kan Emang bawaannya tuh emang lugu gitu ya Jadi dia ngomong tuh apa adanya Gak dibuat-buat gitu Coba lu komentarin Rudiana tuh Ini malah Peggy aja lu pojokin terus-terusan Udah jelas-jelas Peggy itu korban salah tangkap Dasar ini botak Pak Rasman Pak Rasman Kok keliatannya Bapak benci sekali sama Peggy Padahal Peggy tidak pernah menyentuh Bapak loh Sama sekali tidak menyinggung Walaupun Bapak banyak berkuar-kuar tentang dia Baik di siaran televisi Ataupun yang kami nonton melalui TikTok Tapi ternyata Peggy sama sekali Malah dia jawaban dia buat orang-orang menzolimi dia Itu dia cuma bilang begini Dia memaafkan dan mengikhlaskan Nah ikhlasnya seseorang yang tidak bersalah Itulah yang membuat dia Mendapatkan rezeki yang banyak dipanggil televisi Dengar pak Dengar-dengar dia mau jadi brand ambasador lagi loh pak Awas pak jantungan liatnya Nanti Bapak tambah sewot Gimana tidak Peggy kan ketika terlepas dari persoalan ini Nama derajat dia benar-benar terangkat Nama dia disayang begitu banyak masyarakat seluruh Indonesia Padahal tadinya dia dikenal sebagai Ditetapkan sebagai tersangkat Ya namanya orang yang dilindungi oleh pencipta itu ada saja jalannya gitu Ditengah kebencian atau ditengah tuduhan yang menerpa dia Dia malah dicintai semua masyarakat Nah bedanya dengan Bapak ini beda Bapak melihat Peggy bertato dan disudut pandang Bapak itu udah gak baik gitu Pak kalaupun Peggy bersalah dan pengakiban yang Bapak terima itu justru Bapak berdosa eh Bapak buat itu justru Bapak berdosa loh Karena Allah saja maha pengasih dan penyayang dan pemaaf Masa anda malah cenderung menghakimi Anda menghakimi dia adalah bahwa dia seolah-olah manusia paling tidak benar dari dunia ini Karena itu udah ada di pikiran Bapak loh Dosa itu berasal dari pikiran juga Pak selain perbuatan Nah sekarang apakah anda paling bersih Sedangkan banyak bererror di VT-VT Saya tidak tahu itu benar atau tidak Banyak tentang kisru anda dengan wanita-wanita kemarin Terus masalah kamu berantem sama si kuya-kuya sama Dennis Terus sekarang kamu ngurusin Peggy Apakah Bapak dengan ilmu pengetahuan dengan pangkat di belakang yang ngakunya dosen Yang kalau dosen beneran ya mahasiswanya pasti bisa melihat ini kan Yang ngakunya dosen sebagai seorang pembimbing punya mulut seperti Bapak ini Pak Rasman sebenarnya kemarin di VT saya sebelumnya saya masih menggunakan Pak Rasman yang terhormat Tapi kali ini saya tidak mau menggunakan kata itu Karena Bapak sendiri tidak memberi rasa hormat untuk diri Bapak sendiri Dengan pengakuan Bapak bahwa Bapak adalah seorang dosen, seorang lawyer Tentunya tentunya ya orang pintar dong Nah kalau saya di ibu semakin berisi atau semakin berisi padinya semakin merunduk Tapi kayaknya Bapak ini padi yang nggak berisi deh Makanya nggak merunduk Kayaknya tapi semua itu jawabannya ada di Bapak Jangan menghakimi orang Pak Karena yang berhak itu kalau di dunia hukum cuma hakim Kalau di dunia alam semesta ini cuma sang pencipta hakim tertinggi dunia ini Jadi sekarang kan Peggy itu terkenal dan dicintai masyarakat Sedangkan Bapak kan malah dihujat banyak orang Karena tinggal aku Bapak sendiri Bapak mengatakan Bapak itu orang tua Tapi Bapak tidak menempatkan diri sebagai orang tua Sehingga mendapat rasa hormat dari anak-anak Benar, kalau untung saja saya bukan anaknya Bapak loh Kalau saya anaknya Bapak mungkin saya sangat malu untuk mengangkat muka saat ini Karena Bapak cenderung cuma bisa mencari kesalahan orang Mulai dengan kasusnya ini bagaimana Anda yang seharusnya sebagai dosen Sebagai advokat dan sebagai orang tua itu dihormati Tapi di hadapan Dennis Anda sama sekali tidak dihargai Begitu pula dengan Uya Kuya akhirnya membuat lagu botak dengan peduan suara Lalu sekarang Peggy lagi Ada meme kemarin orang itu buat postingan yang dimana kamu seperti di satu wadah Terus dipukul-pukul Itu tandanya untuk menyadarkan Anda Jadi begini Pak Saran saya Semakin tua Karena Bapak sendiri mengaku sebagai orang tua tadi Ntar kalau di saat tengah malam itu Pak Kalau orang Muslim kan di saat sholat malam itu Entah apa namanya Kalau orang Kristen Itu di saat teduh Bapak duduk Merenungi diri Di depan cermin Terus lihat bayangan Bapak Terus tanya Apakah Bapak sudah menjadi manusia yang paling benar? Apa yang sudah Bapak lakukan selama Bapak hidup? Karena kita tidak tahu loh Pak Mana tahu besok Sudah saatnya kita dipanggil sang pencipta baik Bapak ataupun saya Berbuat baiklah Kalau memang kita itu punya basic hukum Berbuat baiklah sesuai merwah hukum itu Kalau kita memang merasa bahwa diri kita sebagai orang tua ya Lakukanlah sewajarnya sebagai orang tua yang bijak Dan kalau Anda sebagai lawyer Lakukan tugas seperti apa impian Anda ketika ingin menjadi lawyer Bukan malah mengkritisi berkat yang didapati seseorang Kalau Bapak cenderungin kayak gitu Bapak gak akan bahagia Walaupun Bapak akan bilang Saya bahagia Saya punya segalanya Tapi orang yang suka mengurusin hidup orang itu terlalu berlebih Itu justru tanda-tanda dia tak bahagia loh Pak Kasian aku Pak Benar Kasian aku Mungkin Bapak punya banyak prestasi ketika menolong orang Saya tidak tahu Karena saya tidak terlalu mengurusin seseorang yang tidak bersangkut banget Tapi melihat Bapak lewat-lewat di FYP saya itu membuat saya itu Pengen ngecek gitu Sekuat apapun Anda berteriak Jikalau rezeki dari sang pencipta untuk sudah datang kepada seseorang Kalau bos-bos pemerintah di instansi-instansi atau di perusahaan-perusahaan Anda mau kibuli dengan kata-kata Mungkin mereka akan istilahnya ya Kalau di perusahaan itu ada yang cari muka atau menempatkan seseorang di posisi tertentu Biar bosnya menilai buruk Mungkin Anda bisa berhasil Tetapi kepada sang pencipta Anda mau ngecek, mau menjelek-jelekkan seseorang Memenuduh dia sebagai seorang penjahat, kriminal atau apapun itu Tidak akan, Tuhan tidak akan pernah terkecoh dengan ucapanmu Jadi kalau memang saatnya Peggy yang kemarin dikenal sudah ditetapkan sebagai tersangka Kemudian derajatnya diangkat sama sang pencipta Anda tidak bisa menghalangi itu Ingat itu Pak Apapun yang Anda lakukan ada hakim yang tertinggi yang akan menentukan itu Kalau Anda terus menghakimi anak orang seperti itu Bukan tidak mungkin suatu saat anakmu mendapat posisi seperti itu juga Ingat itu Pak Nah, karena kita bicara tentang hukum Saya ingin bilang begini Salam keadilan Pak Semoga Bapak bekerja sesuai meruah hukum Yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang didalamnya terkandung nilai Pancasila Percuma kita pintar Kalau kita tidak punya empati kepada sesama manusia Salam keadilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!